tanggal 29 April itu adalah kegiatan yang disenggarakan oleh justru ini didukung oleh pengguna portal di dinas kebudayaan dinas pemuda, olahraga, dan persyataan atau konferenat juga sesama ikatan mahasiswasinya jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang legal yang sudah diizinkan dalam langkah merayakan hari-hari dunia kami tentu dalam merayakan hari-hari dunia ini menampilkan seluruh genre kesenian hari khususnya dari bentuk-bentuk yang tradisional baik itu tradisional kita tempatan tradisional melayu, daya, kemudian tradisional nusantara dari daerah Jawa itu kita tampilkan sampai kepada bentuk-bentuk tarian-tarian apa yang disebut istilah tari-tari populer yang sudah berkembang di anak-anak muda sekarang sampai ke tarian-tarian yang bentuknya kontennya jadi ini adalah hari-hari harinya orang-orang kita sebenarnya kami juga sudah meyakini bahwa apa yang ditampilkan itu tentu di ruang publik tentu tetap menjaga hal-hal terkait dengan etika tetapi ini pemahaman tentang kesenian ini mungkin yang seni sama-sama di masyarakat yang kayaknya kita perlu ruang untuk biasa bagaimana bentuk-bentuk kesenian tradisional bagaimana kesenian-kesenian yang modern bagaimana kesenian yang konten saya pikir semuanya kita eksistensi kita sebagai masyarakat kesenian sangat out-out untuk bagaimana terutama untuk mengembangkan seni-seni tradisi yang ada di kamar sambil kita menyertakan teman-teman lain kita yang juga berproses di bentuk kesenian-kesenian modern nah dari situ kan kita sebenarnya saling bisa memasukkan nah apalagi anak-anak muda sekarang bagaimana kita dekatkan dengan tradisi nah dengan silaturahmi seperti ini mereka bisa melihat hal-hal yang berbau tradisi dengan hal-hal yang tadi mungkin dianggap kurang pas nah mereka kan bisa lama-lama beralih bagaimana itu mengkombain dengan etik daerah dengan budaya daerah sehingga nanti dapatlah muncul kesenian-kesenian yang lebih lebih tampak ke daerahannya tetapi juga tampak ke modernan nah kami menyayangkan sekali hal yang terjadi tadi malam artinya sebenarnya kita masih sangat membuka untuk kalaupun dianggap ada hal yang kurang pantas misalkan dalam kegiatan kami kami siap untuk di informasikan secara baik-baik untuk bagaimana apa untuk menyelesaikan permasalahan ini saya pikir kita harus harus lebih 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 jembar kita sama-sama orang-orang daerah yang ingin memajukan di masing-masing bidang kami orang-orang kesenian 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 taari dan juga kesenian kekuatan lain juga punya misi yang sama untuk memberikan kontribusi yang baik untuk daerahnya nah apabila dalam hal tertentu ada hal yang lebih baik kita apa kita berdiskusi berdialog dan tidak menggunakan cara-cara apa cara-cara yang kurang berkenan apa yang apa yang menyebabkan apa silaturan kita kurang baik Pak terkait tulisan yang sudah terlanjur pilar pilar di medsos itu gimana tuh Pak kan dari pihak seni juga tuh Pak yang buat itu katanya ada tindak kekerasan apakah benar lupa ini masalahnya adalah masalah kekhawatiran teman-teman penggiat seni tentang bagaimana kesenian ke depan apabila cara-cara yang apa cara seperti kurang baik seperti ini ya kurang-kurang bijak dilakukan sehingga nanti persepsinya adalah bahwa kesenian ini tidak akan tumbuh tidak akan bisa diekspresikan secara baik beku kemudian tidak berkembang nah kekhawatiran ketelaran ini kan akan ada di teman-teman penggiat seni nah situasi di lapangan yang berkembang adalah tadi hal-hal yang sangat apa ya yang spontan informasi-informasi yang spontan yang itu yang didengarkan sehingga itu yang ditulis nah itu tadi ya sudah klarifikasi dari Bapak Wali Kota yang mengunggok dengan klarifikasi dengan Bapak Wali Kota ini ya kita sama-sama menilai jadi saya rasa ya itu adalah suatu kekhawatiran dari teman-teman seniman tentang bagaimana kesenian ke depan apabila nanti akan ada banyak apa keburukan-keburukan sehingga kesenian tidak akan berkembang ruang kreatifitas terbatas tindak kekerasan ada ya Pak semalam Pak iya terjadi tindak kekerasan berapa orang korbannya Pak ya saya sendiri menjadi korban maksud saya itu saya itu tentu bertanggung jawab terhadap pengisi acara di kegiatan tersebut saya ingin tahu kenapa orang yang saya minta untuk tampil itu sampai dibawa untuk diamankan atau ada situasi apa saya ingin tentu untuk melindungi nah ternyata juga suasananya sangat apa keos sekali sehingga ya akhirnya saya saya juga yang terkena pukulan bahkan banyak hal yang dipukul di mana dipukul ya Pak kronologisnya seperti apa sih Pak